Halo guys, selamat datang kembali di spek reddit channel, terima kasih buat kalian yang sudah terus mendukung dan menonton video-video kami. Ya, hari ini gue mau mereview produk-produk dari Stain, kalian bisa lihat, gue banyak kedatangan barang-barang dari Stain, dimana kita bertujuan semoga bisa membantu kalian untuk memilih atau melengkapi dapur-dapur anda dengan lebih berwarna-warni dan variasi dari Stain ini sendiri. Ya, kalian bisa lihat guys, kita kedatangan ada beberapa jenis, disini ada cooking, ada kayak pancinya ya, dengan ukuran 24 cm dan 20 cm disini, ya. Hari ini gue mau membahas dimana Stain ini mengeluarkan seri yang dinamakan dengan Diamond Series, ya disini kalian bisa lihat Diamond Series, ya. Dan untuk bahan-bahannya sendiri terbuat dari bahan granit, beda dengan yang lain-lainnya, dimana mereka kebanyakan terbuat dari stainless, ya. Nah, disini juga ada sepatulanya, ini melengkapi saja, tapi yang versi detailnya yang granit dan Diamondnya adalah di pancinya dan kualinya, eh bukan kuali ya, bilang panci juga lah. Dan ini sepatulanya cukup tebal, sebelum gue buka unboxing untuk ininya, kita bisa lihat disini karetnya, karet sepatulanya. Karet sepatulanya lebih tebal ya, jadi anti panas, dan ini kayunya kuat loh, guys. Ya, tuh, jadi gak gampang letoy, gak gampang copot. Oke, gue akan pinggirin sedikit, karena kita mau ngebahas ke main produknya, dimana kita, gue mau buka unboxing, panci dengan diameter 24 cm dari Stain. Seperti apa, let's wish it. Oke, nah, kita bisa lihat, disini, unik ya, disini bentuknya Diamond, dan kalau kita ketok-ketok nih, ini berasa banget batu granitnya. Ya, kalian jangan khawatir, untuk bahan granitnya juga aman, gak akan ada kimia-kimia apapun, karena disini ada legalitas dari yang di, udah dicek oleh Bepom, dimana ada PFOA free. Untuk lisensinya sudah PFOA free, jadi aman untuk kesehatan, jangan khawatir untuk zagat kimia saat pemanasan. Nah, ya, ini ukuran 24 cm, kalian bisa lihat cukup lebar, untuk bikin sup, dengan pemanasan yang merata, ya, dan Stain juga mengeluarkan yang 20 cm, hampir sama modelnya, cuma beda diameter saja. Gue mau kasih lihat, seperti apa diameternya, tapi dengan panci yang beda ya, modelnya. Ini yang ukuran 20 cm, tapi ini yang ada gagang, menggunakan gagang seperti ini ya. Nah, ininya sama, bentuknya Diamond, dan terbuat dari batu granit. Oke, ini adalah kacanya, tertutup kacanya. Nah, ini perbedaannya yang kalian bisa lihat, yang 20 cm dengan 24 cm. Tergantung pilihan anda, yang mana kalian mau pilih, kalian mau masak sesuai kebutuhan, beli sesuai kebutuhan. Untuk pembelajarannya bisa beli di toko-toko online terdekat, yang kalian bisa gampang buka di aplikasi kalian. Oke, kemudian selain ini, gue juga kedatangan Stain Produk, di mana, aduh, kita ada ini ya guys. Nah, oke, kemudian gue datang juga Stain Premium Cookware, di mana ada tulisan 5 in 1 pan. Dan di sini kalian bisa lihat, nah di sini adalah, di mana Stain mengklaim kalau mereka terbebas dari zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan. Kemudian, dia juga easy to clean, gampang dicuci, kemudian gas only. Berarti pakai kompor gas ya guys, biar lebih rata untuk pemasakannya. Kita unboxing, unboxing. Nah, buat luas ya. Oke, kita dapat dua tutupan. Ya, di sini yang ukuran besar sama ukuran kecil. Oke, ini yang put. Nah, ini ukurannya. Ya, ini ada lubang udaranya. Kacanya ini juga lucu ya. Sudah di plastik. Kemudian kita dapat pancinya. Oh, ininya beda ya guys. Ininya bukan dari kayak biasa yang di panci-panci sterofoam atau stainless. Eh, sterofoam. Stainless. Ini beda. Bahannya juga beda. Ya. Ininya. Ini anti lengket. Kita bisa lihat. Produk gelistin. Apalagi, udah gak ada. Ini adalah panci kecilnya. Ya. Panci kecilnya. Nah, ini juga unik. Warnanya juga pink. Lucu ya. Buat ibu-ibu atau yang suka warna pink. Ini cocok nih. Di dapur kalian. Oke. Kemudian. Ternyata ada satu lagi. Ini apa? Oh, ada tiga. Jadi kalian dapat tiga set. Panci. Nah, ini biasa buat goreng telur. Ya. Sama semuanya. Ada yang buat mie instan. Goreng telur. Dan buat bikin sayur buah. Nah, ini yang kalian akan dapatkan saat kalian membeli 5-in-1 dari Stain Produk. Ya. Dengan warna yang variatif dan lucu ya. Warnanya sama semuanya. Seragam. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan kalian untuk memasak di rumah. Oke. Kemudian ada satu lagi guys. Kalian bisa lihat. Oke guys. Ini satu lagi produk dari Stain yang gue dapat kunjungannya. Dimana pressure work cook 30% faster save gas. Nah, lebih awet menggunakan gasnya. Mungkin ya. Itu yang diklaim. Kemudian streamer with handle streamer removable handle control with handle dan casserole removable handle. Apa itu? Kita lihat nanti pas kita unboxing. Seperti biasa Stain selalu mengeluarkan ada 3 yang diklaim dimana bahan-bahan dari Stain tidak terbuat dari bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan. Jadi aman untuk ibu-ibu di rumah untuk kesehatan keluarganya. Oke. Kemudian easy to clean. Kita coba buka. Kita dapat apa aja? Kalau tadi kita dapat 3 wadah 3 panci dan kuali mungkin ya. Kalau ibu lebih ngerti. Karena kita dapat apa dari stain untuk produk ini. Ya. Kalau bisa lihat ini model dalamnya. Dapatnya. Kita buka pelan-pelan. Takut. Pecah. Nah. Oh. Ini ukurannya lebih besar bu. Ya. Wow. Besar sekali. nah ini ya. Ini ada karetnya. Oh ini buat tutupnya. Nanti saya buka coba ya kalau misalnya ini bisa. Ini bentuknya diamond. Cukup berat. Teflon ya. Ini teflon jadi anti lengket. Dan disini disiapin ada karetnya. Jadi karetnya juga enggak berbahaya. Ini buat penutupnya juga. Kacanya disini. Bentuk kaca. Nah. Ini adalah untuk kita dapat peralatan-peralatannya guys. Kita buka ya. nah ini oh ini buat pegangannya nih kalau misalnya mau di hendahin. Oke. Kita lihat dulu kita coba caranya gimana. Aku juga kurang ini kita baru sama-sama unboxing barang biar tahu apa aja yang diberikan oleh stain untuk kita di rumah. Oke. Oke guys kita coba ya. Ini sepertinya buat gagangnya. Kita buka coba unboxing ini. Kita buka pampuan. nah ini kalian bisa lihat ini dilapisi sama karet ya. masak uapnya nggak terlalu banyak keluar. Nah ini ini kita bisa giniin ya. Dan ini dipasang diatasnya. Ini gunanya apa? Untuk mempermudah saat kita mengangkat ya. Jadi nggak perlu nggak kepanasan. nah disini kalian bisa oke kalau kalian lihat disini lebih rapat disini bisa lebih rapat ya. Nah ini ada pegangannya nih buat kunciannya jadi kita nggak asal tarik aja. Nah disini ada karet karena ada karet jadi cukup masak jauh lebih makanya diklaim 30% lebih cepat masak karena kapasitas ruang yang keluar itu udara yang keluar itu semakin dikit jadi pemanasannya lebih cepat. Kemudian yang satu ini adalah guys kalian bisa mengganti gagang panjang ini menjadi bentuknya seperti ini ya disini disediain pegangan dan bautnya jadi removable jadi bisa dikontaganti ini sesuai sama keinginan kalian mau yang panjang atau yang pendek oke kemudian kita juga diberikan salah satu alat untuk pengukus ini kayaknya pengukus nah besar ukuran cukup besar kalau kita mau bikin dimsum shomai tinggal kita masukin ke dalam ini kemudian kita tutup nah jadi oke jadi buat ibu yang lebih sering di rumah sekarang jangan keluar keluar lebih banyak kita masak di rumah lebih sehat lebih bergizi dan lebih yang pastinya lebih relatif lebih murah silahkan mencoba dari produk stand yang kita sudah sediakan untuk dua video yang kita udah berikan semoga bisa membantu cara membuat kue dan cara memasak bisa lebih mempermudai ibu-ibu di rumah saat ini dan mendukung terus kesehatan keluarganya salam hangat dari spek edit dan salam sehat buat semuanya jangan lupa untuk di share di like di like di komen dan di subscribe untuk video-video kami terima kasih sekali lagi mohon bantuan dan dukungannya see you next video and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati